Lafali kan ngajak kita dateng nih ke Jakarta Kita pas dateng Terus Tiba-tiba dia nanya Kamu mau apa? Kamu disini mau jadi apa? Kenapa engkau mengajak ke sini? Kalau ditanya engkau Orangnya agak lain Dikritik ya Ya saya enggak terima lah Secara manusiawi Jelas aku pikir Apalagi kalau yang debat bukan orang-orang yang setara Siapa dia? Yang keluar pasti itu duluan Kadang kita dapat saran Kondisi lagi enggak mood Itu bukan Masukan yang kita terima Emosi, kesel Kembali lagi Yang tadinya padahal itu saran Kita nganggepnya itu kritik Ya dikritik mah hal yang Yang wajar ya Apa namanya Apalagi soalan dakwah Apalagi hanya itu soalan teknis dakwah Soalan uslup Soalan metode Itu kan bicara soalan Apa namanya ya Orang yang paling mengerti realita Itu pernah Alih-alih diterima itu Kita malah ngedebat Pernah Jadi misal disaranin apa? Ah Sok tau lah Malah gitu ya Padahal orang itu benar-benar nyaranin Tapi kadang juga Kalau lagi seneng Lagi seneng Misal aku membuat sesuatu nih Hal Yang menurutku sudah bagus dan perfect Tapi masih dinasehatin Nggak begitu dong Maka Kalau lagi hatinya seneng Aku akan ngalah aja Iya bang Iya mas Iya bro Gitu aja Ya nantilah semoga doain lah Bisa sebaik antum Padahal aku ngerasain udah baik Dia juga yang Nggak tahu apa-apa gitu Misal gitu ya Nah itu kalau Jadi bisa Tergantung mood melalanya Kalau udah soal rasa tuh Yang misalnya saya sama Fuad gitu ya Kayaknya nggak gitu deh Tat Ya karena misalnya Fuad lebih Luas apa namanya Katakanlah Dunia sekarang ini Para gen Z Ya saya akan ngikuti Apa yang kemudian Dia sarankan Aku sebenarnya sudah memposisikan ya Jadi kan Kita kan diperintahkan sama Allah Untuk kuatawas obil hak Kuatawas obil sober Saling menasehati Dalam kebenaran dan kesabaran Jadi menasehatnya bukan Satu doang Tapi dua nih Kesabaran Eh kebenaran dan kesabaran gitu Cuman sebagai orang muslim Itu kan kita kan dilatih untuk Dilatih untuk Memilih respon Nah jadi ada di dalam hati Begitu mungkin Ada setan-setan Siapa dia Boleh mengkritik aku Ya pastilah Namanya juga manusia Setan-setannya tetap ada Nah cuma respon apa yang kita keluarkan Nah biasanya aku berpikir begini Pertama Tidak selamanya aku bisa berdakwah Dan tidak selamanya aku Akan cocok untuk berdakwah Sehingga aku Kalau ada orang-orang yang lebih muda Mengkritik aku Atau orang-orang yang Aku mungkin ya Perasangka dia tidak berpengalaman Seperti aku Setidak aku akan Akan berpikir bahwa Ya dulu aku juga begitu Pertama Aku dulu juga gitu Protes juga Yang kedua Suatu saat nanti Dia akan menggantikan posisi aku Maka aku harus Legowo Kalau aku merasa tersinggung Berarti ini adalah Nggak ada yang win Dia nggak win Aku nggak win Tapi aku kalau berusaha untuk memahami Mengarahkan dia Aku punya benefit yang lebih besar Apa benefitnya? Besok ketika aku nggak ada Aku punya orang yang melanjutkan dakwah ini Karena dia sudah pernah berdebat Dia akan tahu nih Atau pernah mengkritik Dia akan tahu nih Bahwasannya Orang tua ini Tidak suka Sorry Orang tua ini Tidak bagus ketika mengerjakan Ini, ini, ini Sehingga ketika dia Tahu apa kesalahanku Atau apa yang menjadi Mungkin kekuranganku Walaupun belum tentu benar Tapi dia mungkin Menganalisis kekuranganku Dia bisa untuk meng-apply Agar tidak terjadi Di masa depan Nah itu aku pikir Jadi ketika kritik Ya memang ada perasaan-perasaan Kadang-kadang Emosi Lalu kemudian perasaan-perasaan Kayak terganggu eksistensi Dan segala macem Cuman ya tadi Islam mengatur Bagaimana cara kita Memanage respon kita Bahkan aku Karena aku tahu Ini adalah sebuah Keharusan Untuk kita tuh Saling menasihati Dalam keberanian dan sabar Dan aku tuh sering Memposisikan diri aku Untuk Kalau misalnya aku salah Nasihatin aku ya Jangan ragu untuk nasihatin aku ya Jangan ragu untuk Bilangin aku ya Kalau aku keliru Kalau aku ada yang nggak sopan Kalau aku kurang ada Mention aja aku gitu Aku sering mention kayak gitu Ke banyak orang Ke Ust. Cahyo Ust. Tidayat Ke Ust. Felix Kalau memang aku punya masalah ya Tolong dibensin langsung gitu Dikasih tahu langsung Dikritik Kayaknya kritik itu Nggak pernah ya Apalagi kehidupan personal Misal dalam urusan Di luar Urusan yuk ngaji ya Dalam urusan tinggal aku Atau segala macem Itu kayaknya nggak pernah Kalau saran Bisa jadi pernah Oh sering Aku sering dikritik Sama orang-orang yuk ngaji yang lain Aku kan cukup dominan ya Jadi kalau misalnya Aku punya satu ide Aku pengen agar ide itu jadi nyata Karena kritik dan saran Kan orang selalu bilang kritik dan saran ya Kritik itu karena menurutku Lebih agak ini sih Agak panas kritik itu Kayak bener-bener komplain gitu loh Image-nya bagiku yang nggak tahu nih Bener apa nggak Kritik itu lebih ke arah komplain Kalau saran itu lebih ke arah nasihat gitu Nah yang aku dapatkan itu Lebih banyak saran si Rizko Contoh aja yang paling umum ya Rizko mungkin Ngomongnya nggak usah keras-keras gitu loh Nah itu kan terbiasa Gaya Sumateranya Sedangkan aku Sedang menginjak kaki di Jawa gitu loh Dengan adat Jawa Jadi itu lebih ke saran kan Bukan kekritik Aku menerimanya itu Menerimanya sebagai saran Ya biasa-biasa aja gitu Fine-fine aja Aku cukup dinamis ya Jadi kadang-kadang aku faham juga Bahwa teman-teman yang ngaji itu Tidak semua bisa ngikutin Kedinamisan aku Kadang aku ada di A Besok ada di B Lusa ada di C Besok lagi ada di Z Kadang-kadang orang mikir Kok satu belum selesai Terus dikerjain yang lain Ya aku memahami itu Sebagai bentuk kritik Atau kok misalnya Misalnya seperti Wimar yang ngelitik Kalau seandainya Ustaz Felik tuh Datang satu tempat Terus ditinggalin misalnya Tanpa ngasih arahan Dan segala macem Ya aku memahami itu Sebagai bentuk daripada kritik Karena kan ada banyak orang Yang dia tuh Kita tuh pengen nasehatin orang Cuman karena posisinya Dia itu gak pengen dinasehatin Yang akhirnya orang itu Gak bisa nasehatin Jadi aku Berusaha untuk Memposisikan diri aku Ke senior-senior Ke abang-abang aku ini Untuk Kalau ada apa-apa Langsung aja dihantem Langsung aja dikasih tau Biar aku tuh Biar aku tuh Bisa cepat berubah gitu Ada sih Pokoknya begini Setelah bersosialisasi Sama temen-temen Yuk ngaji Itu kan kita kan jadi tau Karakter orangnya Masing-masing ini Nah kadang ada orang Yang ngasih saran Karena dia care Itu aku sudah bisa tau tuh Karena dia care Care karena pengen Programnya lebih baik Atau karena pengen individu pribadiku Jadi lebih baik Aku jadi paham Tapi ada juga yang dia itu Saran atau kritik Atau Ngedebat Aku misal Karena dianya lagi emosi Itu aku tahu Aku tahu Kalau dia Orangnya ini lagi emosi Ngedebatnya ini Tanpa alasan Segala macem Maka aku ngalah aja Tadi aku bilang Aku mau hindari Yang begitu-begitu lah Karena Kita tuh bareng-bareng Disini Kalau mau diikutin Rasa debat ini Bako ini Udah bubar lama Yuk ngaji Gitu loh Udah bubar lama Maka yaudah Jadi kalau seandainya Dia lagi emosi Ngedebat Yowes Udah biasa aja Gitu loh Aku yang Aku yang cool down Karena mungkin suatu saat Aku yang akan emosi Aku harap orang yang Aku emosi ini Bisa cool down Gitu loh Gak tahu Namanya manusia Siapa tau aku yang kepancing emosi Kita tuh Melakukan sesuatu tuh Kok bukan karena kita tuh Mau Kadang-kadang ya Atau gak sengaja gitu Kadang-kadang kita ngelakuin sesuatu itu Karena gak tahu Dan gak sengaja gitu Makanya Orang Arab jahiliyah Itu kan disebut jahiliyah Karena jahil Jahil tuh Ya gak tahu Makanya rasul ketika Dia berdakwah Kemudian pengen di azab Rasul bilang kan Kalau ya Allah Dia cuma gak tahu Aku gak pengen jadi orang Orang yang Apa Dibilangin Terus kemudian gak mau berubah Jadi aku Memposisikan diri aku Untuk siap Untuk dibilangin Dan Tadi seperti aku bilang Aku Lihat dulu nih Kritiknya dalam hal apa nih Kalau kritiknya dalam hal dakwah Berarti ya itu Benar dan lebih benar Kalau gak aku benar Ya berarti Dia yang lebih benar Atau misalnya Kalau gak aku lebih benar Dia yang benar Tapi tidak ada yang salah Toh juga sama-sama Seperti itu Atau ketika ada yang bilang Bahwa Mas Hussain juga sama Mas Hussain tuh terlalu Apa ya Permisif Terhadap segala hal Nah aku juga Menyakini Mas Hussain juga Tidak akan bawa itu Kedalam hati Karena itu adalah bagian daripada Dakwah Yang kita bicarain dalam Manajemen Dakwah Jadi kalau kritik terhadap Pribadi sih Kita sangat terbuka ya Dan toh Bukannya Di dalam Al-Quran Tawasobil haqq Tawasobil sober Itu adalah bagian daripada Tradisi umat muslim Cuman memang kadang-kadang Yang harus kita biasakan adalah Kedewasaan kita Sedih ketika dikritik Itu tidak ada masalah Yang tidak boleh adalah Kita merasa Putus asa Kita merasa Berkepanjangan Ada di situ Nah itu tidak boleh Balik lagi Dakwah ini sudah jalan yang bagus Di dalam Al-Quran Bahkan anjing yang mengikuti Para pendakwah saja Dapat porsi Di dalam Al-Quran Dakwah ini Jangankan manusia Anjing saja Bermanfaat Di dalam suratul kahfi Apalagi manusia yang berdakwah Tidak ada yang salah Dalam dakwah Maka ketika ada sesuatu Masukan di dalam dakwah Ya bisa kita sikapi Dengan baik pula Jadi antara Itu tadi Tidak ada yang salah dalam dakwah Sudah terima Kalau pun memang benar Dilaksanakan Kalau tidak benar Ya kita yang lebih tahu Tentang diri kita sendiri Walaupun tadi ya Mungkin ada yang nanya Terus gimana kita Antara anti kritik Dan Kapan kita harus anti kritik Dan kapan kita harus open To kritik Kita punya guru Kita tanya guru kita Ustaz ada yang Orang-orang bilang begini Kira-kira gimana Gurunya guru kita bilang Ya memang sih Kadang-kadang kamu tuh ngeselin Misalnya Atau kadang-kadang kamu tuh nyebelin Yaudah kita ikutin guru kita Nah itu adalah cara untuk Supaya kita tuh Benar-benar gak anti kritik Dan gak juga setiap kritik Harus kita dengerin Karena bisa jadi kontraproduktif Misal Ketika kita usul Dalam satu rapat Tiba-tiba ada orang kritik kita Wah ini Apa Ide nya gak bagus Ide nya sampah Misalnya Atau kamu tuh warnanya kayak gini-gini Terus kita bilang Yaudah lah Gue gak usah dawa aja lah Ini malah kontraproduktif Makanya Kapan kita harus open Kapan kita harus anti Ya kita tanya pada guru kita Itu yang kita percaya Banyak ya Tapi kalau satu yang paling berkesan adalah Ya aku pikir Ketika kita punya konflik Atau kita debat Atau kita punya problem Menurutku di Yuk Ngaji tuh Problemku yang paling mendewasakan Yuk Ngaji secara keseluruhan itu Problemku dengan Mas Husein misalnya Atau aku punya pandangan yang berbeda Dengan Mas Husein itu Mendewasakan Yuk Ngaji secara keseluruhan Mungkin bukan dikritik ya Tapi lebih ke Mereka mengutangkan pendapat Yang itu beda sama apa yang aku yakini Terus aku minim Aku akhirnya ngerasa Oh berarti Aku bisa memposisikan temanku ini Seperti apa gitu Pengalaman paling berkesan Pas dinasehati Sama teman Yuk Ngaji Kayanya gak ada Nah jadi kalau itu Paling berkesan menurutku sih ya Ketika aku sama Mas Husein Punya perbedaan pandangan Lalu kita bisa menyelesaikan Lalu kita bisa Menjadikan ini Produktif untuk dakwah Aku pikir seperti keluarga mungkin Bapak ibu yang baik itu Ya bapak ibu yang senantiasa punya konflik Nah sama seperti di organisasi ya Punya konflik Tapi dia tahu bahwa ini diselesaikan Karena visinya sudah jelas Ini contohnya Ada temanku Yang berpendapat Karena dia ngomong aja sih Nyeletuk Waktu itu nanya Anak ex-school berapa orang cowoknya Eh anak ex-school berapa orang Aku bilang sekian ribu itu cewek Terus cowok ada sekitar 50 orang Terus dia ngomong nyeletuk Itu cowok semua kan tapi Nah itu tuh aku gak suka Aku gak suka Kayak anak-anak didik aku gitu Itu di nyinyirin kayak gitu Walaupun mungkin konteksnya bercanda ya Maksudnya seolah-olah Kalau khiphopper cowok tuh berarti Banji gitu misalkan Kok susah ya Ada gak sih Dinasehatin Gak ada yang sampai kemudian Sangat berkesan Yang namanya kesan kan memang Ada Muatan perasaan yang dalam disana Belum Saya berharap ada Tapi aku cukup tahu Berarti dia jangan ada di program-programku Karena aku pasti salah ngomong Ya mungkin dia anak yang toxic masculinity Ya itu biarlah dia hidup dengan caranya Itu kayak misalkan Terus mungkin ada beberapa orang juga Beberapa yang punya pandangan Gak mau nih Ngasih risih untuk dakwah soal LGBT Katanya karena Takut nular Terus terpengaruh dan lain-lain Mungkin orang beliau-beliau punya pengalaman gitu Sehingga Agak beda dengan apa yang aku sampaikan Di materiku yang Pelangi Raikon Topenny misalkan Yaudah cukup tahu aja Oh berarti kalau mau ngomongin LGBT Jangan ke beliau-beliau Mungkin lebih yang ke open-minded gitu Karena akan Boro-boro udah ngomongin penanganannya Denger aja mungkin udah geli Yaudah tinggal Ketika mendengar pendapat yang berbeda Cukup tahu aja Paling yang paling berkesan Nasihatnya Ustadz Hafiz sih Pas Pas mau nikah Atau Satfelik juga Pas menjelang Nikah itu Hal yang mungkin Mungkin karena ditambah momen Dan ditambah Kondisi pada saat itu Yang Tidak Mendukung Jadi nasihat ini Benar-benar Apa ya Berkesan banget itu rasanya Apa ya Aku juga lupa Sebentar Sat Hafiz ngomong apa ya Aku tuh Sampai ngerekam loh Omongannya Tapi itu berkesan Tapi lupa Tapi aku berkesan Aku pernah diomongin sama beliau Disini tempatnya Tapi Ustadz ngomong apa ya Bentar Bentar Ngomong apa ya Oh atau ini Pas pertama Kali dateng ke Jakarta Ketemu sama Ustadz Felik Ustadz Felik kan ngajak Kita dateng nih ke Jakarta Kita pas dateng Terus Tiba-tiba dia nanya Kamu mau apa Kamu disini Mau jadi apa Kenapa Engkau mengajak Kesini Kalau ditanya Engkau mau apa Orangnya agak lain Terus saya bilang Namanya juga Orang ini ya Orang LDK Dulu Rata-rata Orang LDK Itu Mengidolakan Sat Felik Saya bilang Saya pengen Kayak antum Gitu loh Dakwahnya Ustadz Felik bilang Jangan kayak aku Aku aja Kalau kayak antum Gak pengen jadi kayak aku Aneh banget Jangan kayak aku Intinya Kemudian beliau bilang Kamu itu punya potensi Yang Aku gak punya Dan Kebutuhan dakwah Di masa depan itu Belum tentu sama Dengan kebutuhan Kebutuhan kemarin Itu yang Dibilang sama Ustadz Felik Dan kemudian Ustadz Felik bilang Sekarang Di sini Di Jakarta Kamu Suka nonton film Enggak Ya udah Perbanyak aja Nonton film Nah itu Nasihat yang paling Berkesan Karena aneh banget Seorang Ustadz Tiba-tiba Di tempat saya Sebelum-sebelum Yang Ustadz-Ustadz Ini melarang Nonton film Ini Nyuruh saya Nonton film Dan anehnya lagi Digaji Nonton film Itu Digaji Dan yang anehnya lagi Ada Hawa Ryun Di situ Tinggal satu ruangan Dia ikut-ikutan Nonton film Dia dimarahin Agak lahin Itu yang paling berkesan Penting lah Oh penting banget Penting lah Ya jelas dong Harus ada Saling menasihati Antar teman Mengkritik Ataupun menegur Atau mendebat Ataupun apapun caranya Itu adalah Tidak bisa dipisahkan Bahkan harus Bukan hanya penting Tapi harus Wajib Tujuan Atau goal Kita itu kan Bismillah Udah sama ya Yang itu untuk Menegakkan Kebaikan Menegakkan dakwah Tetapi Perjalanan ini Pastinya Nggak semulus Yang kemudian kita bayangkan Semua A Semuanya B Malah jadi aneh Gitu loh Ya Pasti ada silang pendapat Pasti ada perbedaan Pasti Namun juga manusia Ada kekurangan Dan kelebihan Bahkan di zaman Rasulullah pun Juga para sahabat Ada yang pernah berdebat Saling menasihati Biar kita tuh Nggak merasa jumawa Gitu loh Kayak seluruh pendapat kita Pasti benar Seluruh program kita Pasti berhasil Pasti lurus Pasti Pasti Apa Bagus Gitu Seseorang tuh Nggak bisa ngelihat Tengkuknya sendiri Kita itu butuh Alat Butuh media Butuh bantuan orang lain Untuk Ngelihat Apa sih yang kurang Dari yang kita lakuin Tapi catatan satu Atas dasar sayang Dan atas dasar care Karena ada juga Orang yang itu Yang nasihat itu Karena bako bro Dan itu bisa dirasakan Kan beda ya Antara mencaci Dengan mengkritik ya Kalau mengkritik pasti Ada Sesuatu yang salah di dia Terus kemudian Dikasih Masukan-masukan Yang kira-kira ini Bisa membangun dia Gitu Kalau dicaci Atau nggak dimaki Ya itu Nggak ada masukan Itu cuman Ya dibanting-banting aja Dihina-hinain aja Ya Kalau nggak ada orang Yang kemudian mengkritik Mengingatkan Kita nggak bisa Kontrol diri Karena orang yang bisa Menilai dengan Lebih akurat Lebih detail Adalah orang lain Tidak ada Satupun manusia Yang berjalan Di atas muka bumi Mereka selalu benar Dan mereka Selalu tepat Dalam melaksanakan Segala sesuatu Maka ini adalah Sesuatu yang wajib Apalagi di Organisasi dakwah Maka yuk ngaji Kita membiasakan Egaliter Kita membiasakan Siapapun Boleh mengkritik Siapapun Dan yang dikritik Tinggal merespon Dengan cara Seperti apa Ya seperti halnya Apa namanya Bangunan itu kan Namanya Tiang Namanya fondasi Itu ada semen Ada pasir Ada batu Ada air Beda-beda Tapi mereka Kemudian saling Saling menguatkan Begitu juga dengan tim Karakternya ada pemarah Karakternya ada slow Ada yang Kayak misalnya saya itu Orangnya Cukup berapi-api Misalnya lah Atau mungkin Sifrun Itu orangnya Misalnya Pokoknya Katalah egonya Tinggi misalnya Atau mungkin Hawaryun Atau mungkin Fuad Atau Kangusen yang Kayaknya gak pernah Marah Ya semua punya Karakter beda-beda Ya Nah tetapi Disitulah sebenarnya Tim itu akan menjadi Sangat solid Karena keragaman Dari karakter itu Kritik Mengkritik Nasihat menasihati Sepanjang itu Baik Maka menurut saya Misalnya Pasti harus dilakukan Harus ada Disitu Menurut aku Ngeliat orangnya Dulu kali ya Kalau misalnya Kan Setiap karakter Dari kita kan Beda-beda gitu Ada orang yang Memposisikan diri Untuk siap Dikritik Dan dinasehatin Kayak aku Tapi ada orang yang Dia itu punya Eksistensi yang tinggi Yang kalau misalnya Dia itu Dijatohin Atau gak Dikritik Di depan umum Itu sangat membuat Dia itu Marah gitu Akan malah gak masuk Menyampaikan Pesan atau kritik Terbaik tergantung orang Banget tergantung orang Contoh misalnya Kalau aku ngobrol Ke Mas Cahyo Itu gak mungkin Secara langsung Kalau aku ngomong Ke Wimar Bisa secara langsung Kalau aku ngomong Ke Mas Hussen Harus ada waktu khusus Dimana kita Ngobrol berdua Dan segala macem Mas Cahyo juga sama Cuma mungkin Harus dibarengnya Kayak jalan-jalan dulu Atau makan dulu Dan segala macem Nah Aku pun juga sama Aku juga Ketika dikritik Aku lebih suka Ketika disampaikan Secara misalnya Contoh kayak kita lagi Suasananya bagus Kita sudah siap Nah intinya itu Intinya adalah Kita harus mengondisikan Bahwa orang itu Siap untuk menerima kritik Baru kita kritik Aku tuh tipikalnya Orangnya sangat tidak enakan Jadi Sangat sulit Sebenernya untuk Nyampein saran Aku butuh forum Misalnya Misalkan forumnya Adalah rapat Nah itu aku bisa ngomong Sangat awkward Bagi aku tuh Ngomong langsung ke orangnya Atau di momen yang Ini bro ya Gue punya saran Ya gitu tuh Aduh Gimana gitu Aku butuh forum Jadi kalo di forum tuh minimal Ini memang ruang terbuka Semua orang bisa Mengusulkan sesuatu Itu Cara yang aku rasa Cukup efektif Menurutku ya Ini menurutku Kalo menurutku Pasti tentu banyak salahnya Kalo itu forumnya umum Terbuka kalo kita lagi meeting Ngomong ketika diminta Atau ngomong ketika Memang Sesuai porsinya Kadang Ada orang-orang yang lupa Nyabut batremik Maksudnya pengen ngomong terus Nggak ngasih kesempatan yang lain Gitu ya Kalo lagi di forum umum Ya kalo itu soalan Soalan Rencana misalnya Rencana strategi Misalnya Soalan optimalisasi media dakwah Maka teknis yaudah Disampaikan di forum terbuka Karena itu terkait dengan ide Nah tapi ini bermasalah lagi Dengan orang-orang yang menghindari Terbuka saat forum Ada aja kayak gitu Nyebelin dari orang kayak gitu Terus mau kapan Pas kita ngomong langsung Dia baper Pas dia Forum dia diem Gitu ya Jadi menurutku teman-teman Harus ada Harus ada wadah Untuk ngomong-ngomong Kalo kamu tipikalnya Emang maunya ngomong langsung Ngomong langsung Kalo emang harus butuh forum Yang menengahi itu Nah itu kritiknya disitu Tapi jangan gak dua-duanya Itu Kesian terjadi Apa ya Iya jadi Membatu di dalam dada Gitu ya Akhirnya jadi masalah Di kemudian hari Di utarakan saja Pasti risiko jawabannya beda Ngomong langsung di mukanya Nah kalaupun ada Mau kritik secara terbuka Boleh Kalo memang diperlukan Secara terbuka Misal contoh Budaya organisasi Itu kritiknya harus terbuka Kalo kritiknya tertutup Gak tercipta Budaya organisasi Gitu maksudnya Yuk ngaji Misalnya kita sudah Sepakati beberapa hal Nah makanya ini Kalo ada yang satu kesalahan Harus dikritik secara terbuka Karena sebagai pelajaran Bagi semua Dan balik lagi Itu kan masalahnya Bukan dosa dan gak dosa ya Tapi masalahnya adalah Baik dan lebih baik Beda kalo individual Kalo individual Kalo misalnya kita liat Ada temen kita Berbuat maksiat misalnya Nah maka kita coba cari Pendekatan yang dia siap Untuk menerima kritik kita Tapi kalo lagi di forumnya Itu di luar forum resmi Non formal lagi Nongkrong-nongkrong doang Dan aku ada yang pengen Aku sampaikan Nasihat Itu gak di tempat nongkrong itu Akan aku ajak cabut dulu Dan itu pernah beberapa kali Aku kejadiannya di Yuk ngaji Misalnya aku ada mau cerita sama Fuad Atau mau ngasih kritik dan saran Antar kita Sesama kita Itu kita Ke rumah dulu Ah ke rumah gue dulu yuk Jadi bener-bener ke rumah gue Ngobrol di depan rumah Ngapain Dengan Mas Wimar Mas ada yang mau di obrolin segala macem Ngobrolnya di private empat mata Gak di tempat Gak di sebuah wilayah bareng gitu Dan itu menurutku cara yang terbaik loh Jadi ada kritik yang memang Bisa dilakukan di ranah umum Soalan ide-ide gagasan-gagasan Tapi ada kritik yang Atau nasihat yang disampaikan Secara pribadi Ini terkait tentunya dengan masalah pribadi Dan hanya diketahui Dia sama yang dikritik aja Kita kira-kira Terima kasih telah menonton!